Intro Berita tanggal 3 yang disampaikan oleh adik saya, saudara saya John N.R. Gobay Ini hal yang bagus, tapi perlu saya ingin menyampaikan pernyataan dari saudara saya N.R. Gobay ini Perlu ada jelasan kalimat antara masyarakat adat yang dimaksudkan dalam sulan rekening khusus bagi masyarakat adat Dalam pos bantuan dana hibah maupun bantuan sosial Saya mau sampaikan seperti begini Bicara masyarakat adat, otomatis masyarakat adat ini kan ada di kampung-kampung Kalau kita sudah bicara tingkat masyarakat adat, berarti ada kelompok marga, keret, subsuku, dan suku Berarti dia dibawahi oleh seorang kepala, seorang kepala keret dan kepala subsuku yang paling tingkatan paling besar Jadi kalau kita mau buka ini antara masyarakat adat dengan lembaga-lembaga adat, ini ada dua kutub yang berbeda Lembaga adat itu dia dibawahi oleh kelembagaan adat itu ketika dia tercipta oleh yang maha kuasa Maka disitulah sudah terbentuk sistem kepemerintahan adat itu sendiri maupun sistem kelembagaan adat itu sendiri Seperti contoh, saya di Skamto, kami ada dua kelompok, ada keret wi dan ada keret kaya Maka disebut wi kaya Tapi selama ini tren konotasi masyarakat telah berpikir dalam dunia modern Dia tidak bisa membedakan yang mana suku, yang mana itu subsuku, yang mana itu keret dan marga Ini kita harus hati-hati bicara rekening ini Karena usulan masyarakat di dalam perubahan Otsus dari 20 tahun kemarin ke berikut ini Ada kata yang mereka minta di dalam perubahan Otsus kedua itu, bantuan ke masyarakat adat Nah ini kita harus pilihkan kata bantuan ke masyarakat adat, itu masyarakat adatnya mana maksudnya Oke kalau membuka rekening masing-masing, ini dibagi langsung kepada masyarakat terkepala keluarga Atau ke lembaga adatnya, ini harus jelas dulu dua ini Supaya kita tidak keliru dalam konotasi bahasa Karena nanti multitapsir kita, asumsi kita nanti akan bias dalam hal yang keliru Dari pola bahasa yang salah, akhirnya kita tapsirkan hal yang salah semua Nah di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 itu kan memang ada bantuan kepada masyarakat orang asli papuah Dalam hal ini masyarakat adat Berarti pastikan peruntukannya bagi siapa? Bagi masyarakat perorangan kepala keluarga, orang asli papuah Atau kepada lembaga yang dianut oleh masyarakat adat itu sendiri Dia punya lembaga adat itu, struktur kelembagaan itu harus jelas Kalau kita sudah bicara dalam tingkat struktur organisasi kelembagaan masyarakat adat Otomatis kejelasan status dari lembaga adat itu harus jelas Siapa mimpinnya yang ada di kampung itu contohnya Itu harus jelas Karena sekarang triliunan rupiah yang bukan sedikit lagi seperti kemarin kan Nah sekarang jumlah orang Papua yang harus dipastikan Berapa penduduk orang asli papuah Kemudian berapa lembaga adat yang benar-benar dia terstruktur dalam arti Yang saya tadi bilang dari mitos ke prasejarah, prasejarah ke sejarah Itu harus jelas dulu Saya tidak sejauh-jauh macam saya Saya bilang dua suku Sedangkan sukuwi dan suku kaya contohnya Ini kan tidak bisa dibilang suku Karena kami yang suku-suku besar saja kami masih ribut bahasanya orang Kata tabi sekarang kita selalu seringgung Nah tabi ini siapa? Karena pasti pihak lain yang akan menyinggung Karena di atas tanahnya hanya dua suku besar yang ada di atas tanah ini Tidak ada suku lain-lain Itu kenyataan yang terjadi antropolog Belanda tanggal 7 Maret 1910 Jadi kita harus bicara ini dulu Karena kalau kita bicara tabi sih Ya aduh baru Ersennya di mana? Itu soal juga Karena saya orang Ersen, saya akan pertanyakan juga Kalau kamu sebut-sebut tabi-tabi tadi Baru Ersennya di mana? Nah untuk itu kita kembali ke rekening orang masyarakat adat ini Sekarang saya pertanyakan lagi Rekening masyarakat adat ini, masyarakat adatnya mana? Karena hidup masyarakat itu ada di nusun dan kampung Dia tidak ada di distrik dan kabupaten dan provinsi itu tidak ada Nah itu yang kita pastikan dulu Jadi saya harap kepada saya punya saudaraku, adekku, John R. N. Gowai Coba luruskan bahasanya Ya harus jelas nih bahasa ini Jangan sampai bahasa ini menjadi multitapsir kita yang salah Kalau dia bicara ke rekening yang diminta kepada Menteri R. N. Gowai Untuk siapkan rekening orang masyarakat adat Papua, otomatis jangan kayak mendagri Bagi saya pendeknya begini RT, RW, Mura atau Kampung Pala Kampung Bertanggung jawab terhadap masyarakatnya Secara khusus kepada RT contohnya Di tempat lingkungan itu ada berapa kakak yang dihuni oleh masyarakat disitu Berarti kepala rukung tetangganya yang tahu Nah untuk itu saya harap Sebelum kita bicara ke tingkat rekening orang asli Papua Kita kembali bicara dengan Setiap kepala pemerintahan di masing-masing wilayah administrasi pemerintahan Mulai kota, kabupaten harus jelas Hingga laporan secara perorik masuk ke tabulasi data di tingkat nasional pun jelas Kalau saya kemarin kan sudah jelas Saya punya pernyataan waktu masyarakat minta uang masuk ke rekening Sekarang ada bahasa teman-teman saya Dari kelompok khusus yang ada di DPRP Sudah menyampaikan Ada usul untuk membuka rekening Khusus bagi masyarakat adat Ini hati-hati ini masyarakat adat yang mana Kemudian lembaga adat itu lembaga adat yang mana Karena sekarang saya lihat ini banyak lembaga adat yang tumbuh Amur tumbuh di mesuruh hujan Ada LMA lah Ada ini lah, ada itu lah